assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya ya teman-teman di channelnya kogosti official gimana kabar kalian hari ini semoga sehat selalu ya dan rezeki ya dilancarkan amin ya robalalamin nah jadi di video kali ini aku ingin ngebahas ya teman-teman bagaimana caranya withdraw di bsw token ya Nah kemarin untuk video reviewnya sudah saya buatkan jika kalian mau menontonnya silakan aja nanti linknya ada di deskripsi video ini jadi sebelum kita ke inti pembahasannya alangkah baiknya buat temen-temen yang baru melihat channel ini kalian klik tombol like subscribe dan jangan lupa juga Nyalakan loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan notifikasinya Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam tutorialnya baik temen disini saya sudah masuk di situsnya ya yaitu bisweb.org nah dimana kemarin saya sudah kita sempat juga untuk melakukan withdraw tetapi ketika kita melakukan withdraw itu layarnya putih ya teman-teman jadi saya cari solusinya di WhatsApp ya di grup WhatsApp saya dan ternyata ada yang memberitahukan saya ya bahwasannya penarikannya itu kita harus kaitkan dulu ke metamax ya jadi saya coba dan bisa dan ini pertama kalinya saya melakukan withdraw ya jadi langsung aja kita coba dulu tanpa metamax ya jadi langsung aja disini kita klik withdraw ya karena saldo saya itu sudah 2,6 BSW temen nah jadi juga ada yang bertanya Bang kenapa maksimal daily profitnya berkurang ya Nah jadi ketika situs ini baru muncul ya itu daily profitnya itu mendapatkan 5 BSW temen-temen yang dimana masih yang dimana harga 1 BSW nya itu masih murah ya dan sekarang untuk daily profitnya itu sudah 0,5 BSW ya langsung aja disini kita lihat ya untuk harga BSW yang sekarang itu sudah mencapai 2,3 USD nah mungkin ini karena pengaruh dari harga BSW nya yang semakin naik ya makanya untuk daily profitnya itu menjadi kecil mungkin itu menurut saya ya teman-teman jadi seperti itu ya Oke jadi langsung aja disini kita mencoba untuk bagaimana cara tutorial withdraw nya agar bisa ya dan langsung aja disini saya coba dulu ya tanpa metamax nya jadi kita langsung klik withdraw dan disini saya ingin withdraw semua dan seperti biasa ya disini untuk biaya fee withdrawnya sudah saya jelaskan kemarin di video yang kemarin ya 0,2 BSW jadi saya withdraw nya 0,6 BSW yang dimana bersihnya itu menjadi 2,4 BSW ya maaf disini saya saya withdraw nya 2,6 BSW dan disini bersihnya menjadi 2,4 BSW teman-teman karena ada biaya fee nya 0,2 BSW langsung aja kita klik withdraw ya lalu kita klik OK nah disini layarnya putih seperti ini ya nah bagi kalian yang mengalami seperti ini kalian simak video ini sampai akhir dan jangan di skip ya teman-teman jadi disini kita kembali dulu ke trust wallet nya ya Nah seperti ini dan disini kita harus mempunyai metamax terlebih dahulu ya Nah bagi kalian yang belum mempunyai metamax kalian daftar terlebih dahulu ya kalian bisa downloadnya di Google Playstore dan untuk cara mendaftar metamax nya tidak saya jelaskan disini untuk mempersingkat waktu jadi kalian bisa tonton di YouTube ya untuk cara daftar metamax nya nah disini saya sudah ada metamax ya teman-teman jadi langsung aja saya buka metamax nya seperti ini nah kalau sudah seperti ini kita kembali lagi teman-teman ke bagian trust wallet kita ya setelah itu kalian tinggal klik aja di bagian setting ya di trust wallet kalian yang setting bawah ini teman-teman kita klik bagian setting lalu disini kita klik di bagian wallet nya ya yang terhubung dengan login kita di situs BSW nya ya teman-teman nah disini kita klik di bagian garis tiga ini ya lalu disini kita klik di bagian show recovery parase ya teman-teman nah kemudian disini kita centang di bagian ini lalu kita klik continue ya oke disini saya blur ya teman-teman karena ini sensitif ya oke jadi disini kita copy aja tulisan yang ada disini kita copy semua oke sudah tercopy kalau sudah tercopy semua kita kembali lagi ke metamax nya setelah itu kita tinggal klik aja di bagian persiapan lalu disini kita klik di bagian yang paling atas ini ya import pengguna perasa pemulihan ya kita klik lalu disini kita tempelkan apa ya yang tadi kita salin di tersualet tadi ya teman-teman seperti ini kemudian disini kita buat kata sandi dan konfirmasi kata sandi ya lalu kita klik aja di bagian import oke disini sudah berhasil ya selamat datang dan disini kita klik aja selesai 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 ya teman-teman jadi seperti itu ya nah kemudian ketika kalian sudah ditampilkan seperti ini kita itu harus ganti dulu jaringannya ini ya atau networknya ini menjadi BSW ya karena disini ethereum kita ganti dulu menjadi BSW gimana caranya bang nah jadi caranya disini kita klik di menu ini ya garis 3 pojok kiri atas lalu disini kita masuk di bagian pengaturannya jadi disini kita kaitkan terlebih dahulu ya untuk BSC kita yang dari tersualet ke metamaxnya lalu disini kita klik di bagian jaringan teman-teman oke disini kita tambahkan ya tambahkan jaringan nah disini kita isi teman-teman oke kalau sudah kita isi nanti lalu kita klik di bagian tambah ini ya nah untuk isinya ini ya untuk pesan isinya ini nanti ada di deskripsi video ini kalian tinggal lihat aja dan kalian samakan ya oke disini saya skip terlebih dahulu nah setelah kalian sudah isi dan kalian tambahkan nanti ketika berhasil BSC kalian yang dari tersualet tadi langsung terkaitkan di ini ya teman-teman metamax ini ya dan di tersualet itu saldo saya ada sebesar 0,00024 BNB ya ataupun BSC jadi langsung otomatis terkaitkan disini ya dan disini juga untuk address loginnya juga sama ya dengan yang di deskripsi nah jadi ketika sudah seperti ini langsung aja disini untuk cara withdrawnya ya kita masuk di bagian menu di metamax ini ya menu garis 3 pojok kiri di atas ini teman-teman ini yang di metamaxnya ya masuknya ya nah disini kita masuk di bagian browser nah kemudian disini kita masukkan aja di pencarian ya biswap.urj ya oke kalau sudah disini kita oke kan setelah itu disini kita konekkan dulu untuk walletnya ya jadi kita login lagi pakai metamax hubungkan setelah itu tinggal masuk aja ke bagian menunya dan masuk di bagian free bswnya ya dan lanjut lagi disini kita langsung melakukan withdraw kita klik withdraw klik semua lalu disini saya terima 2,5 bsw ya lalu kita klik aja withdraw ya teman-teman dan disini kita klik tanda tangan oke disini saldonya sudah berkurang dan disini kita lihat untuk storynya ya oke teman-teman disini sudah ada storynya ya jadi kita tunggu aja sampai landing ya teman-teman nanti jika sudah landing akan saya lanjutkan lagi videonya oke disini video saya lanjutin lagi ya kurang lebih menunggu setengah jam atau berapa menit atau 20 menitan gitu lah ya teman-teman nah ketika kita sudah melakukan withdraw dan kita sudah bisa masuk lagi melalui trust wallet ya disini langsung aja kita klik di bagian storynya dulu teman-teman lalu disini kita lihat ya untuk statusnya sudah komplit dan kita kembali masuk ke bagian trust walletnya kita scroll ke bawah nah disini sudah masuk ya token bisweb saya teman-teman sebesar 2,5 BSW ya dan 1 BSWnya itu setara dengan 2 dolar lebih ya tadi ya nah disini untuk 1 BSWnya itu setara dengan 2,2 USD nah bagi kalian juga yang mungkin mau exchange ya dari token BSWnya ke crypto lain kalian bisa masuk di bagian menu exchange ataupun kalian bisa langsung exchange melalui trust walletnya ya jadi terserah kalian disini tidak saya contohkan ya untuk cara exchangenya karena disini saya masih kumpulkan dulu untuk BSWnya karena menurut saya untuk harga BSWnya ini bakal naik lagi ya dan mungkin segini aja video dari saya tentang cara penarikan ya di bisweb token ya teman-teman ataupun BSW token dan terima kasih yang sudah menonton video ini dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah stay di channel saya dan bantu support channel saya saya Gokos Tio Fisial undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh